siap, siap, menang, 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 siap, menang, 12 pas, bantu selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada, kembali pada siang hari ini hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 kembali saya memberikan informasi diiringi kompangan DPD Pantebu daftar bacalek ke KPU DPD Partai Amanat Nasional Pantebu tiba di kantor KPU sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Barat diiringi kompangan pada kemarin Jumat 12 Mei 2023 perombongan yang dipimpin oleh Hemdi sebagai ketua DPD Pantebu menjadi partai ketiga yang mendaftarkan bakal calon legislatif bacalek ke KPU setelah PDIP dan Nasdem pendaftaran bacalek PAN tersebut didampingi oleh Barisan Muda BM dan PAN dan Puan PAN Kabupaten Tebu Hemdi dalam sambutannya mengatakan pihaknya siap dalam mendukung terwujudnya pemilu damai ia menjelaskan PAN sengaja mendaftarkan bacaleknya di tanggal 12 Mei yang menurutnya bertepatan dengan nomor urut partai hari ini pendaftaran bacalek PAN dilakukan serentak di seluruh Indonesia kata Hemdi wakil mantan wakil Bupati Tebu pada masa berpasangan dengan Sukadar Hemdi menyebut Pantebu menarkitkan dapat mencapai 8 kursi pada pemilu 2024 mendatang sebagai ketua DPD Pantebu dirinya juga diwajibkan oleh partai mendaftar sebagai calon legislatif sementara itu pendaftaran bacalek dari PAN kali ini diikuti oleh sebanyak 3 orang inkaben Hemdi optimis partainya dapat dimenangkan memenangkan pemilu 2024 ini melihat komposisi bacalek yang saat ini didaftarkan Insya Allah rata-rata berpotensi di masing-masing dapilnya kami punya harapan Insya Allah dengan kerja keras dan kebersamaan kita bisa meraih kesuksesan nanti pada hari H pemilunya hujannya sementara itu ketua KPU Tebu Haji Basri saat memberikan sambutannya mengatakan biaknya langsung memproses pendaftaran tersebut KPU juga telah menyiapkan personil untuk melakukan verifikasi pendaftaran bacalek ia mengharapkan para peserta pemilu dapat melakukan terwujudnya pemilu yang damai dan berjalan lancar biaknya akan membuka pendaftaran dan perbaikan bekas hingga 14 Mei yang akan datang itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini dan ini adalah berita yang kedua setelah kemarin secara update dilakukan pemberitaan dan mudah-mudahan admin pada siang hari ini juga berharap semoga partai PAN yang berlambang matahari terbit bisa sukses ke depan amin amin ya robal alamin demikian saja sukses selalu negeri salam